Halo guys, di video kali ini saya akan mencoba performa Xiaomi 13T dan saya akan tes benchmark di beberapa aplikasi yang sering saya pakai dan ini hasilnya Pertama-tama, di sini saya akan tes fast charging Xiaomi 13T karena Xiaomi 13T menggunakan adapter 67W untuk Xiaomi 13T kita coba fast chargingnya kita mulai start dari 14% untuk mengetesnya, di sini saya pakai aplikasi battery lock dan langsung kita mulai untuk pengetesannya dan animasinya muncul 67W maksimalnya dan kita tunggu sampai baterainya penuh 100% nah, kira-kira berapa jam pengisian di 67W dengan baterai 5000 di sini untuk startnya di jam 8.59 dan ini sudah full di jam 9.50 jadi perkiraan penuhnya itu di 1 jam 30 menit karena Xiaomi 13T saya belinya kebanyakan sampai 3 biji dan kita tes aja yang satu mode hemat baterai yang satu mode seimbang dan yang satunya mode performa kita tes semuanya apakah settingan ini benar-benar bisa menaikkan performa atau cuma gimmick belaka dan langsung aja ya kita tes pakai aplikasi Antutu Benchmark versi terbaru dan seperti inilah hasil Antutu Benchmark Xiaomi 13T dengan chipset Dimensity 8200 Ultra oh iya, untuk pengetesan ini saya tidak nyalakan AC agar hasilnya lebih natural atau seperti aslinya dan hasilnya seperti ini untuk yang mode hemat baterai hasil skornya 869.000 dan untuk mode seimbangnya 882 sedangkan untuk yang mode performa itu bisa naik di 936.000 dan untuk kenaikan suhunya mode performa kenaikannya 13,1 derajat celcius untuk yang mode seimbang 9,8 derajat celcius sedangkan untuk yang mode hemat baterai itu paling dingin di 4,1 derajat celcius dan kita lanjut untuk aplikasi selanjutnya yakni CPU throttling dengan settingan number of treat 100 dan kita tes selama 30 menit dan inilah hasilnya untuk Xiaomi 13T dengan backdoor kaca dan kalau kita lihat dari grafiknya ternyata hasilnya cukup memuaskan antara mode hemat baterai mode seimbang dan mode performa semuanya rata-rata bagus tidak ada terjadi throttling jadi untuk Mediatek Dimensity 8200 Ultra ini performanya cukup stabil banget tidak ada batasan performa lagi dan disini saya bandingkan Xiaomi 13T dengan Poco F5 hasil CPU throttlingnya aja kelihatan bahwa Poco F5 performanya dibatasi kemungkinan untuk menjaga suhu HPnya biar tidak cepat matot eh biar tidak cepat panas atau overheat dan saya lanjut lagi menggunakan aplikasi 3DMark kita tes di with life stress test hasilnya seperti ini antara mode performa dan mode seimbang manakah yang terbaik dan saya juga akan mengetes suhu awal dari pengetesan ini untuk suhunya yang mode seimbang itu di 42,3 kemudian untuk yang mode performa itu di 41,5 nah seperti ini dan disini kita tes lagi hasilnya di bagian layar itu panasnya 51,4 dan bisa di 52,1 derajat celcius untuk yang mode normal atau seimbang kemudian untuk yang mode performa 53,1 wow dan untuk panas yang di bagian backdoor nah skin carbon adalah mode normal atau seimbang panasnya 54,3 kemudian untuk yang tidak pakai skin itu panasnya cuma 51 ini mode performa performa nah karena Xiaomi 13T warna biru itu pakai vegan lighter atau dari plastik dan kalian bisa lihat aja sendiri panasnya ini panasnya sama coy ini panasnya 52 ya meskipun plastik ataupun kaca sama-sama panas bahkan panasnya bisa di 53 wow dan untuk yang Snapdragon di Poco F5 Snapdragon 7 plus Gen 2 karena performanya di limit jadi panasnya cuma 45 dan seperti inilah hasil 3D Mark di Xiaomi 13T hasil skornya yang paling tertinggi dimenangkan oleh mode performa yakni 5900 sedangkan untuk yang kestabilannya dimenangkan mode seimbang yakni 96,1% ya mode seimbang itu lebih bagus daripada mode performa hasil benchmarknya aja yang gede tetapi kesimbangannya gak dapet dan antara mode seimbang dan mode performa itu beda tipis beda kalau yang Huawei meskipun kalian aktifkan mode seimbang performanya pasti langsung di limit tetapi ketika kalian aktifkan mode kinerja atau mode performa performanya bakalan maksimal dan gitu aja untuk video kali ini mengenai Xiaomi 13T kita tes pakai aplikasi Antutu Benchmark CPU Throttling dan 3D Mark dan hasilnya cukup mengejutkan Xiaomi 13T performanya stabil banget tidak ada batasan performa tetapi minusnya adalah HPnya lumayan panas dan panasnya bisa tembus 55 derajat Celcius dan kalau seperti ini sih kalian harus pakai casing tambahan agar tangan kalian betah pegang Xiaomi 13T dan kalau kalian yang suka main game sebaiknya pakai aja fan cooler atau paling gak ruangan kalian harus ada AC-nya supaya Xiaomi 13T tetap dingin dan tidak kepanasan jangan lupa kalian like komen dan subscribe oke sampai jumpa di video berikutnya saya Joko bye selamat menikmati selamat menikmati